Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada ramadhan kali ini kita bertemu kembali Mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya Rabbul Alamin Ada sebuah hadis yang berbunyi Ansah Libni Sa'din kola Kola Rasulullah s.a.w Ana waka filul yatimi haqaza Wa asaro bis sababati Yang artinya dari Shahal bin Sa'ad berkata Rasulullah s.a.w bersabda Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim di dalam surga Laksana seperti ini Dia mengisaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah Serta merenggangkan keduanya Hadis riwayat Bukhari Suatu hari Rasulullah s.a.w pergi ke luar rumah untuk melaksanakan sholat id Di tengah perjalanan beliau mendapati ada seorang anak kecil yang sedang menangis Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya kepada anak tersebut Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai anak? Si anak pun tidak tahu siapa yang bertanya Kemudian dengan perlahan anak itu menjawab Si anak tidak mengetahui bahwa yang bertanya adalah seorang Rasul Anak itu pun menjawab Ayahku meninggal dalam peperangan bersama Rasulullah Setelah itu ibuku menikah lagi dengan pria lain Dia mengambil rumahku dan memakan semua hartaku Jadilah aku seperti yang kau lihat pada saat ini Aku kelaparan, kehausan, dan tanpa pakaian Ketika hari itu tiba Aku melihat anak-anak sedang bermain bersama-sama Kesedihanku pun berlipat-lipat Makanya aku menangis Lalu Rasulullah s.a.w pun berkata kepadanya Apakah engkau ridho? Aku menjadi ayahmu Kemudian Siti Aisyah menjadi ibumu Kemudian Siti Fatimah menjadi kakakmu Dan Ali bin Abi Talib menjadi pamanmu Hasan dan Husin menjadi saudara-saudaramu Sang anak pun menjawab Kalau begitu bagaimana aku tidak ridho, wahai Rasulullah Lalu Rasulullah memberinya makan dan memakaikannya baju lebaran Sang anak pun keluar Kemudian bermain bersama anak-anak yang lain Anak yang lain berkata Sekarang engkau datang dalam keadaan senang dan gembira Si anak pun menjawab Bagaimana aku tidak bahagia pada hari ini Karena kemarin aku kelaparan, sekarang aku kenyang Kemarin aku tidak memiliki baju, sekarang aku memiliki baju Kemudian sang anakku menjawab Bagaimana kebahagiaanku ketika ayahku adalah Rasulullah Kemudian Siti Aisyah adalah ibuku Siti Fatimah kakakku Kemudian Ali bin Abi Talib adalah pamanku Hasan dan Husin adalah saudaraku Anak yang lain pun berkata Andaikan ayah-ayah kami mati dalam satu peperangan bersama Rasulullah Terima kasih telah menonton Mungkin cukup sekian yang ibu sampaikan pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!